Sidang praperadilan terkait tugaan pencurian yang dilakukan sopir mobil angkutan dikelar di pengadilan negeri Jambi selasa 3 Oktober 2023. Selasa 3 Oktober 2023, sidang praperadilan terkait tugaan pencurian yang dilakukan sopir mobil angkutan dikelar di pengadilan negeri Jambi, dihadiri oleh kuasa hukum Polda Jambi dan kuasa hukum dari Ardiansyah. Saat ini Ardiansyah ditahan di Polda Jambi dengan pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dengan pemberatan. Sebelumnya, kuasa hukum Serikat Tanin Layan Jambi ini, Fitra Awaludin Haris, mendatangi Mapolda Jambi guna minta keterangan kepada pihak terkait. Selain itu, kedatangannya juga untuk mengajukan surat penangkuhan agar Ardiansyah dikeluarkan dari tahanan. Sementara pada saat persidangan di pengadilan negeri Jambi, pihak termohon dalam hal ini Polda Jambi menolak penyampaian dari pemohon di pengadilan negeri Jambi. Hari ini agenda sidang selasa 3 Oktober 2023 adalah jawaban permohon dari pihak polisian di Raja Jambi. Jadi tadi disampaikan intinya jawaban termohon menolak apa yang kita uraikan dalam permohonan perpemohonan. Tapi nanti kita akan tanggapi dalam replik dalam sidang besok Rabu 4 Oktober 2023. Sejauh kita akan ajukan saksi-saksi fakta dari pihak pemohon. Terkait dengan apa yang materi kita uraikan dalam perpemohonan perpemohonan itu, kita akan buktikan dalam bukti surat dan perangkan saksi. Mungkin bisa dijelaskan sikit, Pak. Klien kita ini tadi, keterlibatannya setiap tanggap, sehingga akhirnya... Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa keberatan kami yang menjadi alasan perpemohonan perpemohonan kami adalah adalah adanya dugaan keserundang-undangan tindakan di luar prosedur yang dilakukan oleh penyidik polisian Raja Jambi terhadap klien kami. Salah satu adalah tentang proses penangkapan yang tidak sah yang melanggar prosedur, penatapan tersangka, dan masalah legal standing pelapor. Nah, itu kira-kira dalam perpemohonan perpemohonan kita. Itu dikenakan pasal perpemohonan? Kalau sangka antara klien pembohonan adalah pasal 363 yang takut curian. Haris, laku kuasa hukum menambahkan, pihaknya pun sangat menyayangkan proses penetapan Ardiansyah sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Polda Jambi. Menurutnya, dalam prosedur penetapan tersangka, Ardiansyah hanya diperiksa dalam proses yang singkat. Sandi, Torik, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!